Al-Fatihah Dan memperbanyak untuk duduk di masjid dengan berniat ektikaf Itulah keistimewaan orang yang menanam niat di dalam hatinya Mungkin ada dua orang yang sama-sama duduk Yang satu membawa niat Dan yang lain tidak berniat ketika masuk ke dalam masjid Maka orang yang membawa niat untuk beri ektikaf masuk ke dalam masjid Setiap detiknya terhitung sebagai ibadah dan ditulis pahalanya oleh Allah SWT Berbeda dengan orang yang masuk tanpa membawa niat ektikaf Ya Kenapa? Fa'innal masajid buyutullah wa ahabul biqo ilih Karena sesungguhnya masjid itu adalah rumahnya Allah SWT Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Cukup kemuliaan bagi sebuah masjid ketika dia dinisbatkan kepada Allah Rumahnya Allah SWT Ya Dalam hadisnya Rasul SAW Beliau bersabda Inna buyuti fil ardil masajid Sesungguhnya rumah-rumahku Di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid Ya Ini Sabdanya Rabbi Muhammad Ya Dalam hadis kutsinya Allah SWT Allah berfirman dalam hadis kutsinya Sesungguhnya rumah-rumahku di atas muka bumi ini adalah Masjid-masjid Wa inna zuwarifiha ummaruha Dan sesungguhnya Yang menziyaroi Masjid-masjid tersebut adalah orang yang memakmurkan masjid tersebut Menghidupkan masjid tersebut dengan semua kegiatan yang baik Baik itu sholat Bikir Membaca Al-Quran Atau mempelajari ilmu agama Itu berarti adalah orang-orang yang memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang baik Lalu Firmannya Allah Fatuba Maka beruntunglah liabdin Bagi seseorang hamba Dengarkan Ya ini ya Tatoh haro fi baytihi Dia sudah bersuci dari rumahnya Berjalan ke masjid Sudah dalam keadaan mempunyai wudu Ada keistimewaan yang tidak diberikan Bagi orang-orang yang berwudu ketika ada di masjidnya Karena bahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW Orang ketika dia berjalan ke masjid Dia mengambil wudu dari rumahnya Lalu berjalan ke masjid Dianjurkan oleh Rasulullah SAW Untuk dalam keadaan Sakinah dan wakor Tenang Dan berwibawa jalannya pelang Jangan terburu-buru Karena niat kita Untuk melaksanakan Salat ke masjid Sudah dihitung oleh Allah Ya pahala salat tersebut Ketika kita melangkahkan Langkah pertama Keluar dari rumah kita Sampai kita selesai Pulang dari masjid Sampai ke rumah kita Terhitung pahala salat Yang tidak diputus oleh Karena itu dianjurkan Untuk mengambil wudu dari rumahnya Pahala itu akan terus Dialirkan oleh Allah Sampai dia kembali ke rumahnya Kembali Ya bagi keistimewaan orang-orang Yang bersuci dari rumahnya Untuk menuju kepada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis kudsi ini Ya berfirman Maka beruntunglah bagi seorang hamba Yang dia bersuci di rumahnya Thumma zaroni fi baiti Lalu dia berziaroh kepadaku Kepada siapa? Kepada Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemana? Ke rumah-rumahku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang perasaan ini Sudah hilang Orang kadang-kadang Tidak punya hormat Dengan rumahnya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatlah ketika kita Masuk ke masjid Berarti kita menjadi Tamunya All Allah Tuan rumahnya adalah All Allah Oleh karena itu Kita dianjurkan Salat dua rokaat Yang dikatakan Tahiyyatul Masjid penghormatan Kepada pemilik rumahnya Faham ya? Penghormatan kita Kepada pemilik rumah Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Masuk ke rumah Harus menyapa tuan rumahnya dulu Dan itu Ya Bisa mendapatkan pahalanya Dengan dua rokaat Salat apapun Sebelum kita melakukan Kegiatan apapun Baik itu Mau salat duha Atau kobliya Ba'diya Dua rokaat Tahiyyatul masjid Akan masuk ke dalamnya Secara otomatis Faham ya? Fahakkun alal mazur An yukrima zairahu Maka Sudah merupakan Suatu kewajiban Bagi yang Diziaroi Siapa yang Diziaroi All Allah Untuk memuliakan Tamunya Untuk memuliakan Tamu Mamunya Kita saja Kalau berkunjung Ke salah satu orang Yang dermawan Di atas muka bumi ini Ada orang terkenal Dengan dermawannya Karim Jawad Dermawan Kita masuk Ke rumah orang Yang dermawan Ini tidak mungkin Pulang dengan Tangan kosong Minimal perut kita Kenyang Minimal perut kita Kenyang Apalagi Apabila kita Bertamu kepada Zat yang maha derma Dermawan Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Beliau bersabda Siapa orang yang pada Waktu pagi dan petang Menuju kepada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kelak Di surga Akan ada undangan Dari Allah Untuk menghadiri Jamuan khusus Yang tidak ada Di surga Undangan khusus Dari Allah Ya Sebanyak Dia itu Menziarui Rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah Punya hidangan Yang tidak ada Bahkan di surga kita Amin Allahumma Amin disana Dikatakan Siapa orang yang pergi ke masjid Pada waktu pagi dan petang Maka Allah akan menyiapkan Baginya Kelak Di surga Hidangan Pertama Ya Pertama Janji Allah Atau Dari sabda Nabi Muhammad Ini Bahwa orang yang Dia itu istiqamah Menziarui masjid Dia pasti adalah Penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nomor dua Jumlah undangan Yang akan datang Kepada kita Kelak ketika Di surga Itu sebanyak Berapa kali Kita menziarui Rumahnya Allah Sebanyak itu pula Undangan yang akan Kita dapatkan Untuk dijamu oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jamuan ini Hanya untuk Orang-orang mulia Faham ya Ya Sebanyak kita Mendatang di rumahnya Allah Sebanyak itu pula Akan dapat undangan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan Sama Allah Fahakkun Alal mazur An yukrima Zairahu Sudah merupakan Kewajiban Bagi yang Diziarui Untuk Memuliakan Tamu Tamunya Ya Kita tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Masjid dikatakan Ahabul Biko Tempat yang Paling dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Tidak ada Di dalam masjid itu Perkataan Kecuali Al-Quran Perkataan Kecuali Dikir Ya Dan kegiatan Kecuali segala Sesuatu Yang berbau Ibadah Dan menegatkan Seorang hamba Kepada Allah Itulah Kecuali Yang ada Di dalam masjid Ya Karena itu Masjid menjadi Tempat yang Paling dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Saya ingatkan Teman-teman Terkadang Ya Terkadang Orang yang Menyandang Nama Ta'mir Masjid Orang-orang Yang menyandang Nama ta'mir Masjid Ketahuilah Bahwa Antum Semua ini Sedang Berkhidmah Kepada Rumahnya Allah Sedang Berkhidmah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Di balik Seringnya Antum Bolak-balik Ke masjid Jangan sampai Menghilangkan Keagungan Masjid Di hati Antum Semuanya Karena terkadang Kita melihat Beberapa Di desa-desa Ini Orang kurang tahu Harganya Masjid Bagaimana Ziarat Ta'mir Dimana Terasnya Masjid Disediakan Disana Rokok Ya Kacang Apa Semuanya La ilah Ilallah Kalau mau merokok Bukan di rumahnya Allah Apa Kalau mau merokok Bukan di rumahnya Allah Silahkan Kalau mau merokok Silahkan Tetapi Bukan di masjid Karena Tempatnya Yang tidak Cocok Berbicara Dunia Di masjid Saja Ketika kita Mendengarkan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Akan Menghilangkan Ibadah kita Empat puluh Tahun Berbicara Masalah Dunia Di masjid Kenapa Apa jelek Masalah dunia Kerjaan Bagus Orang Berkerja Yang namanya Berkerja Itu Tolabul Halal Itu Fariduh Mencari Sesuatu Yang halal Itu Fardu Tetapi Ketika Diucapkan Di masjid Itu Tempatnya Yang kurang Pas Sehingga Menghilangkan Pahala Ibadah Kita Begitupun Merokok Silahkan Karena Terlihat Terlihat Kurang 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 Pantas Bahkan Berdosa Orang Yang Membaca Di Dalam Bukan Kurannya Yang Jelek Tapi Tempatnya Yang Kurang Pantas Tidak Pantas Bukan Kurang Pantas Bukan Bukan Tempatnya Membaca Al-Quran Bukan Di masjid Juga Bukan Tempatnya Berbicara Masalah Dunia Ini Masalah Akhirat Di masjid Jangan Mengangkat Suara Ketika Di masjid Dengarkan Semuanya Santri Terutama Jangan Mengangkat Suara Ketika Di masjid Silahkan Kalau Mengangkat Suara Dengan Hal Yang Baik Membaca Al-Quran Mengulangi Apalan Tidak Bapak Tidak Ada Masalah Karena Itu adalah Perkara Yang Baik Tetapi Hanya Ketika Untuk Berbicara Dengan Hal Yang Tidak Ada Perlunya Mengangkat Suara Di masjid Nah Bukan Tempatnya Dijaga Adabnya Ketika Di masjid Ya